Halo guys, di video kali ini saya akan bagikan cara mengganti atau menguras air radiator di motor Vario 150 ataupun Vario 125 Nah untuk yang pertama, teman-teman harus ketahui dulu baut-baut yang harus teman-teman buka Nah disini tempat jadangan air radiatornya, disitu ada satu baut botong bank Nah selanjutnya, untuk menutup kogba radiatornya, ada tiga baut yang harus teman-teman buka Itu teman-teman bisa menggunakan kunci C8 untuk membuka ketiga bautnya Kita langsung aja, kita buka dulu Cover Untuk tempat jadangan air radiatornya Teman-teman bisa gunakan kunci obeng plus Nah kalian buka tutupnya Selanjutnya, kita buka dulu cover Menutup radiatornya ini Sediakan wadah untuk air radiatornya Selanjutnya, kita buka baut pembuangan air radiatornya Itu teman-teman bisa gunakan kunci L bintang T50 Nah disini air radiatornya itu baru keluar sedikit guys Kita harus buka dulu bagian yang atasnya ini Baru air radiatornya itu bisa keluar semuanya Oke untuk membuka yang bagian atas Teman-teman bisa gunakan kunci Sok 10 Tapi disini kita ada kunci khusus Ini kunci T10 yang pendek kita gunakan Teman-teman bisa perhatikan Setelah Menutup radiator yang bagian atasnya kita buka Air radiatornya secara otomatis akan keluar lebih banyak Nah disini air radiatornya itu sedikit Karena sudah lama Air radiatornya ini tidak pernah diisi Nah setelah keluar semua Teman-teman bisa Kembali menutup Bot pembuangan olinya Untuk pengunciannya itu tidak perlu melebihan dalam pengunciannya Selanjutnya kita isi Di bagian Radiatornya Kita isi air radiator Lalu kita isi juga Di bagian yang Kedangannya ini Selanjutnya Kita akan Hidupkan mesinnya Nah gunanya Kita hidupkan mesin Pada saat kita mengisi air radiator Itu supaya Air radiatornya itu Mengalir ke bagian Excel dan bagian Flooringnya guys Dan juga Supaya pada saat Sebelum kita tutup Itu air radiatornya itu Tidak kurang Nah untuk air radiator Itu Biasanya Untuk normal Standar pabrikan Itu setiap 24.000 Kilometer Atau Dua tahun Sekali Tapi menurut saya Itu terlalu lama Teman-teman Bisa menggantinya Itu Di setiap 12.000 Kilometer Atau Satu tahun Sekali Nah Setelah Selesai kita isi Dan air radiatornya Tidak berkurang lagi Teman-teman Bisa kunci Tutup Radiator yang Bagian atasnya Teman-teman Bisa hidupkan Terus Motornya Sekitar Satu Sampai Dua Menit Nah Disini Setelah Selesai Kita pasang Kembali Cover Tutup Radiatornya Pastikan Ketiga Bautnya Terkunci Dengan Kencang Nah Untuk Kabung Jadangannya Ini Itu Ada Tekaran Nujutnya Juga Disitu Ada Lower Dan Upper Nah Posisi Air radiatornya Itu Harus Berada Di Garis Upper Radiatornya Guys Kalau Disitu Berkurang Teman-teman Bisa Tambah Air Radiatornya Untuk Tabung Radiator Yang Sedangkan Tadi Teman-teman Bisa Cek Di Setiap Servis Atau Pergantian Oli Untuk Mengecek Apakah Air Radiatornya Itu Berkurang Atau Tidak Nah Tahap Yang Terakhir Teman-teman Bisa Pasang Kembali Karet Penutup Tabung Radiator Jadangannya Lalu Pasang Kembali Over Tutup Radiatornya Ini Pastikan Terpasang Dengan Pas Lalu Pasang Kembali Bautnya Pastikan Terkunci Dengan Pencang Jadi Sekianlah Cara Menguras Air Radiator Atau Mengganti Air Radiator Di Motor Vario 150 Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk Subscribe Dan Share Ketam-tam Kalian Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya